Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live dari Aku Pintar Bersama saya, Kavifa Tentor Fisika Nah, langsung aja ya kita bahas satu persatu soal TUTBK tahun 2021 dari Aku Pintar Yuk langsung aja kita bahas Halo Sobat Pintar, gimana udah ngerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas soalnya Usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan listrik dari tempat satu ke tempat lain bergantung pada Oke, usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan dari tempat satu ke tempat yang lain itu disebut dengan beda potensial listrik Nah, usaha untuk memindahkan muatan uji yang biasa kita sebut dengan Q dari tempat satu ke tempat yang lain dengan jarak R Itu kita bisa tuliskan bahwa W itu sama dengan Q dikali delta V Nah, Q ini adalah muatannya Dan delta V ini adalah energi potensial listriknya Jadi ini adalah energi potensial Jadi, untuk memindahkan suatu muatan atau usaha yang harus dilakukan Yaitu hanya membutuhkan sebuah muatan dan juga beda potensial Jadi jawaban yang benar yaitu yang B Pernyataan 1 dan 3 Oke, Sobat! Terima kasih telah menonton! Ketika melakukan eksperimen optik, Kiki meletakkan sebuah benda di antara Nah, di sini di antara permukaan cermin cekung dan titik fokus Maka bayangan yang terbentuk adalah Oke, kita gambar dulu cermin cekungnya Nah, di cermin cekung itu pasti ada jarak fokus dan kemudian ada jari-jari kelengkungan atau kita bisa sebut M Nah, di sini adalah ada ruang 1 Di sini pasti ada ruang 2 Di sini ada ruang 3 Dan di belakang semen itu ada ruang 4 Nah, di sini bendanya itu diletakkan di antara cermin cekung dan titik fokus Berarti bendanya itu ada di sini Nah, bendanya ada di ruang 1 Nah, kalian masih ingat nggak? Rumus, apabila ruang benda ditambah dengan ruang bayangan Jadi, ruang benda ditambah ruang bayangan Itu harus sama dengan 5 Nah, kita lihat aja Ruang bendanya itu ada di ruang 1 Berarti ditambah berapa yang hasilnya sama dengan 5 Jadi, ruang bayangannya itu ada di ruang 4 Nah, karena 1 ke 4 itu lebih besar Maka, bendanya sifat benda atau bayangan yang terbentuk yang pertama Yaitu sudah pasti diperbesar Diperbesar karena dari 1 ke 4 Nah, kemudian karena dia ada di belakang cermin Maka, dia bersifat maya Nah, karena dia ada di ruang 4 Dia sudah pasti tegak Jadi, jawabannya diperbesar Maya dan juga tegak Jawaban yang benar Yaitu yang A Oke, sebat Terima kasih telah menonton! Halo sobat pintar Gimana? Sudah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya Kita bahas soalnya Suatu benda di sinari cahaya Dengan frekuensi tertentu Namun tidak menimbulkan efek fotolistrik Nah, di sini tidak menimbulkan efek fotolistrik Pada permukaan logam ketika di sinari cahaya tersebut Nah, hal yang perlu dilakukan agar permukaan logam ini dapat memancarkan energi kinetik dari fotoelektronnya ini Nah, kita harus tahu dulu efek fotolistrik itu dapat terjadi apabila sinar dari frekuensinya atau sinar yang memiliki frekuensi itu harus lebih besar daripada frekuensi dari logam tersebut Jadi, frekuensi dari sinar itu harus lebih besar daripada frekuensi logam Nah, apabila kita di sini ingin memancarkan energi kinetik Maka, kita yang bisa kita lakukan yaitu memperbesar frekuensi cahaya yang digunakan Jadi, pernyataan satu benar Dan yang kedua, karena frekuensi dengan panjang gelombang itu berbanding terbalik Jadi, F itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang Maka, yang perlu dilakukan yang kedua yaitu memperkecil panjang gelombang Jadi, di sini pernyataan tiga benar Kemudian, mengurangi tebal logam itu tidak ada hubungannya sama efek fotolistrik Dan meningkatkan intensitas cahaya itu juga tidak ada hubungannya dengan efek fotolistrik Jadi, jawaban yang paling tepat yaitu pernyataan satu dan pernyataan tiga Jawabannya yaitu yang V Oke, Sobat Halo, Sobat Pintar Gimana? Udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya, kita bahas soalnya Inti atom terdiri dari neutron yang bermuatan netral dan elektron yang bermuatan negatif Sebab jumlah elektron sama dengan jumlah proton di inti atom Oke, karena kita ngomongin tentang atom, kita gambar dulu nih ada atom Nah, atom itu terdiri dari dua komponen yaitu ada inti atom dan ada kulit atom Nah, di inti atom itu terdiri dari muatan proton atau muatan positif dan neutron atau muatan netral Dan di kulit atom itu terdiri dari muatan negatif atau bisa disebut dengan elektron Jadi, di inti atom itu terdiri dari proton dan juga neutron Nah, sedangkan di kulit atom itu terdiri dari elektron Nah, di pernyataannya di inti atom terdiri dari neutron yang bermuatan netral dan elektron yang bermuatan negatif Nah, ini salah ya, karena di inti atom ada proton sama neutron Kemudian sebabnya Jumlah elektron sama dengan jumlah proton di inti atom Ya, memang sama ya Jadi, jumlah elektron sama jumlah proton pada muatan netral itu sama Jadi, sebabnya benar Jadi, yang benar jawabannya yang D Pernyatanya salah, tetapi alasannya benar Oke, sebab Selamat menikmati Halo, sobat pintar Gimana? Udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya, kita bahas Rambut akan bermuatan negatif ketika seseorang menggosokkan sisir dengan rambutnya Sebab elektron berpindah dari sisir ke rambut Oke, pada soal kali ini itu tentang listrik statis Di mana ada percobaan menggosokkan sisir ke rambut Nah, pada saat kita menggosokkan sisir ke rambut Maka elektron dari rambut ini berpindah ke sisir Karena sisir ini atau sisir yang telah dikosokkan dengan rambut dapat menarik potongan-potongan kertas Jadi, pernyataannya itu salah Kemudian, sebabnya elektron berpindah dari sisir ke rambut Salah ya, jadi yang berpindah itu elektron dari rambut ke sisir Karena sisirnya tadi yang dapat menempelkan Atau dia dapat menarik potongan-potongan kertas Jadi, pernyataan dan alasan keduanya salah Jawabannya yang E Oke sobat Nah, itu tadi sobat Beberapa pembahasan soal TUTPK tahun 2021 dari Aku Pintar bersama Kak Viva Semoga dapat kalian pahami dan menjadi proses belajar mandiri kalian di rumah Belajar Pintar bersama Aku Pintar Sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa